Saya berani, saya sehat. Inilah slogan yang dikampanyekan oleh gerakan Saya Berani saat memperingati hari HIV AIDS sedunia minggu pagi. Dimulai dengan jalan sehat sepanjang 1,5 km dari Balai Kota hingga Bundaran HI Jakarta Pusat. Dan dilanjut Senam Zumba. Acara ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mematahkan stigma negatif dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV AIDS atau ODHA. Kenapa kita misalkan teman-teman kita tidak mau terbuka di masyarakat umum? Karena stigma dan diskriminasi tersebut, mitos di masyarakat bahwa ODHA bisa menular, itu salah gitu loh, itu sangat salah kayak gitu. Ketika kita memeluk ODHA, bersentuhan dengan ODHA, merawat ODHA, anak kita ODHA, bapak kita ODHA, ibu kita ODHA, semua baik-baik saja. Mereka yang datang ke acara ini bisa mencoba langsung layanan tes HIV gratis dan konseling oleh sejumlah perawat dari beberapa puskesmas di Jakarta Pusat. Ini udah ya? Makasih ya Mbak. Nah, saya baru aja selesai layanan tes HIV dan juga konseling yang ada di sini. Ini namanya adalah Voluntary Counseling and Testing. Tes HIV-nya berupa tes darah, nanti setelah satu jam kemudian barulah keluar apakah terinfeksi HIV atau tidak. Nah, yang perlu diketahui adalah tes ini penting agar masyarakat yang positif HIV ini bisa segera mendapatkan pengganganan. Peringatan 30 tahun HIV dan AIDS di Indonesia yang jatuh pada setiap 1 Desember ini turut dihadiri oleh penderita HIV-AIDS. Salah satunya Nur Dianto yang sudah 5 tahun hidup bersama virus ini. Pastinya stigma tidak hanya dari luar, dari masyarakat, tapi stigma dari dalam juga sangat tinggi sekali dalam artian bagaimana kita harus bisa memaintain sendiri untuk patuh, terutama minum obat. Nah, itu. Kalau saya pribadi, obat itu saya jadikan pacar, saya jadikan pasangan, jadi kemanapun dia pergi pasti saya akan bawa. Ratusan orang yang terlibat kompak mengenakan baju berwarna merah sebagai simbol persatuan dunia agar peduli dengan penyebaran HIV-AIDS. Berita Kusuma, Atif Aiman melaporkan untuk NET.